Intro Dua anak berinisial AA dan BB menjadi korban pengerayakan saat perayaan Hari Buruh atau My Day di Bandung, Jawa Barat pada Rabu 1 Mei 2019 lalu yang diduga dilakukan oleh sejumlah aparat kepolisian. Adanya peristiwa itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ketua YLBHI Bidak Advokasi Muhammad Isnur mengatakan bila memang kedua anak tersebut melakukan tindak pidana sebaiknya diproses sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada banyak tindakan yang menurut kami menurut cetakan LBHI-YLBHI ini melanggar hak kasih manusia, melanggar hak anak dan melanggar prinsip perayaan yang adil. Jikapun misalnya ada tindakan pidana yang mereka lakukan seharusnya kepolisian tidak melakukan penyiksaan seperti itu. Seharusnya melakukan misalnya disedidiki, dipanggil atau misalnya diperiksa layaknya sebagaimana dia tersangka anak. Kalau memang dia tersangka misalnya. Tapi ini tidak sama sekali ada. Jadi justru ini melakukan tindakan penyiksaan yang menurut konfensi anti penyiksaan sangat dilarang di Indonesia. Dan tidak ada tindakan berikutnya apapun. Kalau memang dia mungkin dianggap sebagai tersangka, harusnya kan dia diperiksa. Diperiksa, disedidiki, di BAP, diserahkan kepada kejaksaan, dituntut. Tidak kemudian dihakimi langsung oleh aparat di lapangan. Sementara itu, Komisioner KPI Retno Listiarty menyatakan pihaknya akan mendalami laporan dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut. Dirinya amat menyesalkan bila benar peristiwa itu dilakukan oleh kepolisian. Padahal mereka tahu bagaimana melakukan penyandakan terhadap anak-anak. Kita sudah meratifikasi konfensi hak anak ya. Kompenan internasional ini kita ratifikasi sejak 1990. Jadi sesungguhnya untuk yang usia anak, kalaupun mereka melakukan tindak pidana, maka penggunaannya harusnya berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, di situ anak sebagai pelaku pidana bisa dilakukan proses dengan yang sangat berbeda ketika memperlokokan narapidana dewasa. Dari Jakarta, Tim Liputan Driblata TV, Salam Driblata.